Seorang pengendara mobil berusaha kabur dengan cara sengaja menabrakkan mobil ke anggota polisi. Ya, beruntung personel polisi yang menyetop mobil sigap dan melompat. Bukannya tertabrak, anggota polisi justru nyangkut di kap mobil. Inilah video saat Aibda Suprihadi, personel Polres Kudus, terbawa di kap mobil jenis LCGC sejauh 1 km. Oleh pengendara mobil, Aibda Suprihadi dibawa keliling kota dengan maksud agar tidak menghentikan kendaraannya. Agar tak jatuh, korban hanya memegang wiper dan menidurkan badannya di kap depan. Apa yang dilakukan pengendara mobil Tono Heri membuat polisi geram. Saat berhasil ditangkap, Tono pun sempat dipukul polisi. Setelah ditangkap, pelaku lalu dibawa ke Mapolres Kudus untuk menjalani pemeriksaan. Sementara itu kejadian bermula saat Aibda Suprihadi berniat menyetop kendaraan Tono yang diduga memakai nomor palsu. Bukannya berhenti, namun pelaku justru tancap gas yang membuat korban kaget lalu refleks lompat sehingga tersangkut di kap depan mobil. Korban akhirnya melompat sehingga jatuh dan terluka. Atas kejadian ini polisi menahan pelaku dan sejumlah barang bukti. Memang ada mobil yang digunakan, kemudian juga ada kendaraan baju yang dipakai anggota yang sempat luka kemarin. Masih sudah pakaian yang digunakan oleh pelaku, kemudian ada plan nomor yang memang palsu yang tidak sesuai atau tidak sesuai peruntukannya yang ada di kendaraan tersebut. Selain melukai polisi, tersangka juga menabrak pengendaraan motor yang kebetulan melintas. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman minimal 1 tahun 8 bulan penjara. Arief Nur melaporkan dari Kudus, Jawa Tengah.